Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja Nah, jadi hari ini itu baru saja saya kedatangan paket dari Lazada Nah, kabarnya itu saya beli kapal radiator yang bahannya CNC Jadi, ini saya pesannya itu yang warna merah Dan, Alhamdulillah, saya dikirim sesuai dengan pesanan saya warna merah Yuk ah, langsung saja kita unboxing barangnya Oke, jadi ini dia paketnya, warnanya warna merah Namun, untuk hasilnya itu kurang maksimal, kurang bagus Lihat di sini ada cacat, tonton-tonton, ya Nggak mulus-mulus banget, ya maklum lah Harganya juga cuma Rp19.000-an Ya, ada harga, ada kualitas, begitu Jadi, mungkin ini barang yang BS atau ya barang kisaan Dan, daripada dibuang, maning dijual dengan harga yang murah Nah, jadi ini dia, nah hasilnya seperti ini tuh Kurang memuaskan sih Kalau misalkan dari kejauhan sih, ya bagus-bagus saja Namun, kalau dari jarak dekat atau bahasa Jerman ya Kalau kita sidik-sidik Sangat banyak kurang ya teman-teman Tapi, tidak apa-apalah Semoga saja cocok Yuk langsung saja kita bongkar cover radiator yang orinya Oke, jadi berhubung ini lubangnya sangat sempit tuh Baut saja tidak masuk Jadi, kita gedein lubangnya Menggunakan pisau raut Berhubung ini bahannya CNC atau ya aluminium lah Jadi, bisa kita besarkan atau kita raut Menggunakan pisau saja Nah, lubangnya jadi lebih besar kan Nah, sama yang satu lagi juga Jadi, bulat kan Nah, ini satu lagi juga agak sempit nih Kita gedein lubangnya Oke, sudah siap Oke, jadi untuk cara pasangnya seperti ini tuh Pertama, kita masukkan dulu baut-bautnya Lalu, setelah bautnya kita masukkan Disusul dengan baut-bautnya teman-teman Nah, 1, 2, 3, oke Nah, untuk cara pasangnya sendiri seperti ini tuh Yang tulisan mereknya HRC Berada di bagian depan seperti ini Oke, jadi begini hasilnya setelah terpasang Nah, kalau misalkan dari kejauhan sih Oke lah ya, nggak ada masalah Tapi kalau kita dekatkan seperti ini Nah, kalau ya bahasa Jermannya kita sidik-sidik Banyak sekali yang cacatnya Nah, termasuk untuk lubangnya sendiri Ini tuh kurang presisi Jadi, kalau misalkan kita buka Buka saja ya baut yang ini Nah, ini lubangnya ini ada di sini teman-teman Jadi, tidak presisi Nah, ini tuh saya paksakan Nah, ininya tuh tuh dibengkokkan pokoknya Jadi, ini sama ini tuh saling tarik-menarik gitu Karena memang lubang dari bautnya ini tidak presisi Harus ada effort sedikit Maka dari itu ini saya lepas tuh Kapal saya lowernya Nah, begini Oke, jadi ini dia hasilnya setelah dipasang Nah, kalau dari kejauhan seperti ini Memang sangat bagus dan sangat menarik Maksudnya, kalau dari kejauhan Tapi, kalau kita lihat secara seksama Nah, banyak sekali cacatnya teman-teman Dan seperti yang saya katakan tadi Lubang dari bautnya ini tidak presisi Jadi, yang ini ketari ke sini Yang ini ketari ke sini gitu Tapi, overall ya bagus lah Dengan harga kurang lebih Rp19.000an Dan untuk kalian yang berminat Ingin membeli cover radiator variasi CNC seperti ini Murah meriah Saya cantumkan link pembeliannya di kolom deskripsi Oke, sekian pembahasan kali ini Apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan kalian tulis di kolom komentar Insya Allah akan selalu saya jawab Terima kasih Saya Dewan Peminta Umuderi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye